Jangan-jangan takut berlebihan kepada wabah Membuat iman kita bergeser dari dada kita Tanpa kita sadari Karena kita sudah mengalamatkan rasa takut kita kepada makhluk Bukanlah pada Allah Sehingga bertindak berlebihan Betapa beruntung orang yang keluar dari dunia ini dengan iman Dan tempat mudiknya Tempat kembaliknya, tempat mudiknya adalah suruh Wawuridah dan telah warid Dan telah datang dalam keterangan Di dalam majlis tafsir Al-Quran Untuk atau milik syekh al-imam al-zahid Ya'qub al-kisai Imam Ya'qub al-kisai Ini seorang ahli Quran Salah satu imam Kirah Imam kisai Rahimahullah ta'ala Semoga Allah menahmati An-na hazimabna walidin Bawasanya hazim ibnu walid Rahimahullah ta'ala anhu marido Sakit Hazim bin walid Sakit Hai faat al-tabiban Hai jadi di dalam majlisnya Imam Kisai ada salah satu jamaahnya yang bernama Hazim bin Walid atau mungkin ini cerita dari kisai ya gitu ya menceritakan tentang Hazim bin Walid karena r.a.w.t ini suhabat Hazim bin Walid ini Imam Kisai menceritakan tentang Hazim bin Walid yang sakit faat al-tabiban maka beliau mendatangi Tobib dokter faakhaza nabdohu maka tabib memegang memegang nabdohu denyut nadinya nabdoh denyut nadi layak biasa dokter kan yang pertama kali tertiksa pasti denyut nadinya dulu kola maka berkata Tobib lay safihi illatud tidak ada padanya penyakit Hai enggak ada penyakitnya ya walakin is aluhu anhalihi walakin akan tetapi kata dokter is aluhu kalian tanya dia anhalihi tentang kondisinya karena biasanya seseorang lebih mengetahui tentang kondisinya dibanding orang lain dokter sudah memperiksa tidak ada penyakit maka dokter menyarankan coba tanya dia tentang kondisinya bagaimana fa innal mar'a a'lamu bisya'nihi kata dokter fa innal mar'a maka sesungguhnya seseorang a'lamu itu lebih mengetahui bisya'nihi dengan kondisinya sendiri ya betul ya seseorang lebih mengetahui kondisinya sendiri fa sa'aluhu maka mereka bertanya kepada hazim bin walid kala maka berkata hazim bin walid laisa fi nafsi illatun tidak ada pada diriku penyakit wa illati dan penyakitku itu adalah al-khawfu minallahi ta'ala al-azizil wahhab penyakitnya adalah al-khawf rasa takut kepada Allah ta'ala al-aziz yang maha perkasa al-wahhab yang maha pemberi anugerah jadi penyakit yang dideritanya ada rasa takut yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kepada korona ya kepada Allah dan disini tidak sebutnya korona sama sekali gak ada disini kenapa ya satu takutnya sama Allah kemudian takut apa lagi wa khawfu wa khawful ardi wal hisabi dan penyakit takut ardu apa itu ardu ditampakannya amal disodorkannya amal ardu ya ditampakkan ditampakannya amal dalam persidangannya Allah wal hisab dan hi hisab jadi beliau ketakutan bagaimana nanti ketika amalku disodorkan kepada Allah ketika diumil hisab bagaimana kondisi takut lu biasa beliau jadi gak sempet mikirin korona gak sempet mikirin korona gak sempet saking takutnya dengan masalah hisab nanti wa khawfu zawadil iman dan takut kehilangan iman takut kehilangan iman ini yang penting jangan-jangan takut berlebihan kepada wabah membuat iman kita bergeser dari dada kita tanpa kita sadari karena kita sudah mengalamatkan rasa takut kita kepada makhluk bukanlah pada Allah sehingga bertindak berlebih-lebihan wa asiru mustahikkan lil'adabi nah karena hilangnya iman wa asiru maka jadilah aku mustahikkan lil'adab yang harus mendapatkan azab mustahikkan yang harus lil'adab mendapatkan azab kenapa? zawalul iman kehilangan kehilangan iman sehingga menjadi orang yang wajib harus mendapatkan azab itu yang paling dia takuti ternyata karena pas dicek negatif gak ada virus corona sama sekali fatuba limankana khurujuhu anid dunya bil'iman wa masiruhu ilal jinani fatuba maka beruntunglah limankana khurujuhu bagi orang yang ada keluarnya dia anid dunya dari dunya bil'iman dengan membawa iman beruntung orang yang meninggalkan dunya ini dengan iman ya karena senikmat-nikmatnya pengakhiran adalah meninggalkan dunya dengan membawa iman dan siapakah yang menjamin itu? ya tidak ada diantara kita satupun yang bisa menjamin memastikan kita meninggalkan yang beriman tetapi ya semuanya bisa diusahakan kok tenang aja karena masing-masing dari kita sudah memegang miftahul jannah semua ya sudah megang piju sur eh kunci sur surga jangan takut ya yang gak megang kuncinya aja masih ada kemungkinan masuk surga ya gak orang mungkin kafir sekarang tapi penghujung usianya dia mu'min bisa kan? ya nah apalagi yang udah jelas-jelas mu'min kayak antum sekalian ya ya yang sudah punya ya sudah punya iya lah yakin aja lah ush gak usah takut-takut sudah megang kunci surga tapi kunci masih ada kemungkinan hilang kalau mau pulang mencari kunci mulu ya setiap mau pulang kunci cariin mulu hehehe dari kunci yang gak ada bisa jalan hehehe gak usah pegang pegang baik-baik kunci itu ya la ilaha illallah wamasiruhu ilaljinan dan tempat kembalinya tempat mudiknya ilaljinan ke surga betapa beruntung orang yang keluar dari dunia ini dengan iman dan tempat mudiknya wamasiruhu tempat kembalinya tempat mudiknya adalah surga tempat mudiknya 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 Terima kasih.